Welcome to TotalPolitik, jumpa lagi di konten podcast kita hari ini dan gue sudah kedatangan seseorang yang rekan sejawatnya sempat viral kemarin yaitu Tenaga Ahli DPR RI Siti Maskuratul Siapa nama lo panjang lo? Aynia Aynia Lupa lo, panggilannya Nia Oke Nia, lo jangan banyak bahasa basi, lo kan udah berdandan karena permintaan dari atasan anda ini by the way, ini konten yang diulang karena Nia ternyata menurut bosnya tidak lulus emsor kemarin sempat viral tuh anggota DPR TA-nya kerjaannya tidur-tiduran gini loh kerja di DPR gitu terus ngeliat-ngeliat pemandangan, terus joget-joget seru banget kayaknya kerja di DPR itu dan kayaknya negara ini begitu dermawan kepada anda-anda ini semuanya termasuk pada anda sebelumnya juga bisa bersenang-senang kalau saya tidak, dulu sehari lima kota dulu lima kota iya, lima kota biasanya bawa peromah biasanya di tas tuh karena pas baru mau makan yuk sekarang ah tai kucing lah siapa yang ngomong-ngomong politik sama gue sekarang kalau makan lo belum pernah terhenti gara-gara politik lo jangan banyak kincong gitu tapi dulu pernah lo turun berat badan gara-gara oh gak hanya turun berat badan tapi gue kehilangan berat, apa namanya langsung makan rusak gitu ini gue, siklus hidup gue sampai temen-temen gue eh, udah lama gak ketemu padahal lo rumahnya rumahnya deketan sama gue lo kemana aja lo kayaknya gue kehilangan kehidupan gue gitu nah lo semenyenangkan itu kok beda ya dengan waktu gue masih di DPR sekarang masyarakat menangkapnya TADPR itu bisa kerjanya senang-senang kayak gitu gitu loh coba gimana penilaian lo sebagai TADPR TADPR, RI, Komisi 1 ya sebenernya gak ada yang berbeda tapi secara konteks tapi secara orang mungkin berbeda gitu mungkin di podcast sebelumnya yang gak tayang itu belum tayang itu di tayang itu gue udah jelaskan bahwa ada orang punya kemampuan untuk mengerjakan sesuatu itu dengan waktu yang pendek dan ada orang bisa mengerjakan sesuatu itu dengan tempo yang cukup panjang kayak gue gue dikasih kerjaan 5 ya gue 5 kali 2-3 jam jadi itu 15 jam mungkin temen gue yang viral kemarin itu bisa mengerjakan 5 pekerjaan 1 pekerjaan itu mungkin 15 menit dia udah bisa ngerjakan gitu berarti ada yang lebih cepat pekerjaan ada yang lebih cepat pekerjaan ada anda lelet aku termasuk golongan-golongan lelet makanya pas makan belum selesai tapi untungnya gue makan santai aja karena gue udah bisa mengkalkulasikan ketika ada dan kayaknya bos lo gak sih random itu orang gitu kalau bos gue dulu random bos lo random nah itu balik lagi bener kata tergantung bos lo gitu apakah bos lo itu juga kayak random orangnya atau orangnya yang udah kayak oke ngasih spare buat lo tapi most of bos itu gue yakin karena waktu aja sih bro gitu jadi dulu lo kenapa buru-buru mungkin karena emang lo dulu kan tenaga Ali gue ketua MPR ketua MPR lo tau lah gitu kan sibuknya kayak mana Nusantara 3 jadi emang speednya mungkin lebih cepat jadi mengharuskan lo untuk dan itu adalah require kerjaan jadi lo harus ngikutin itu 4 pilar 4 pilar oke nah berarti lo menurut lo ini yang tampil ke publik itu apakah itu wajah representasi dari TADPR atau ya menurut gue ya gini deh ini gak gitu deh kayaknya gitu gimana sih lo ngeliat kok ini TADPR gini kayaknya kerjaan gue gak kayak gini atau gimana perasaan lo pertama kali liat video sebenernya menurut gue gue cukup menangkapinya dengan cukup dewasa artinya tidak ada kecemburuan walaupun ada terkejutan jadi gak ada rasa cemburu tapi ada rasa terkejut gue pengen jadi kayak dia tapi gue gak punya kemampuan itu yang gue bilang tadi itu mungkin dia memang bisa mengerjakan dengan tempo yang sangat cepat dan bosnya gak demanding mungkin mungkin ya bosnya gak demanding dan kayak yaudah gitu sementara kalau gue gue harus melakukan itu dengan itu tadi jadi ekspektasi bos juga sangat berpengaruh sangat berpengaruh juga target lo sebenarnya kan melayani anggota kan sebenarnya apa sih kan masuk ke alat kelengkapan kan itu tenaga ahli itu masuk AKD alat kelengkapan dewan jadi kalau tenaga ahli sendiri itu ada tiga jenisnya ada tenaga ahli anggota ada tenaga ahli fraksi ada tenaga ahli komisi kalau anggota sama fraksi itu anggota pasti jelas nempel dengan anggota parlement kalau fraksi dia hubungannya dengan fraksi kepartean dan tenaga ahli komisi itu yang lebih ke urusan perkomisian dengan mitra jadi anggota parlement dengan mitra misalnya lu komisi satu sama kominfo dong yang kemarin rame dong nanti kita bahas itu berarti lu di komisi ya berarti ya di komisi satu ya berarti gini kalau komisi kan artinya anggota yang lu serve bukan hanya satu orang aja dong ada beberapa ya komisi ada ketua komisi ada berbagai macam fraksi yang ada disitu gitu ya nah lu ngeliat gak sih apa namanya kapan sih TA-TA ini menurut lu ya itu kerjaannya ya overall gitu padat gitu dalam seminggu itu apakah padat terus misalnya kalau lagi reses lu ngapain gitu kan banyak juga kan kalau lagi reses banyak juga TA yang libur gitu misalnya kan karena gak ikut ke dapil misalnya kalau lu gimana karena di komisi itu jadi kalau di komisi yang jelas kalau masa reses itu dalam masa break ya jadi kita gak ada kegiatan yang signifikan di komisi tapi kan tetap aja ada isu-isu kaitannya kan balik lagi komisi dengan isu-isu itu tergantung komisi satu isunya terkait dengan kominfo komunikasi dan informatika ada tentang luar negeri jadi ya terus aja menurut gue gak ada bedanya antara reses sama masa sidang cuma bedanya adalah ketika masa sidang itu kan lebih kita punya kayak rakar rapat kerja gitu-gitu kan tapi kalau reses dia lebih kayak misalnya ada undangan untuk jadi narasumber atau tiba-tiba ada isu apalah dumb gitu kan kita harus butuh untuk ngobrol-ngobrol karena itu balik lagi itu lebih ke isu dalam skala itu jadi tetap aja sama kerja juga kerja tapi yang gak mungkin gak gak se-hektik biasanya se-hektik biasanya biasanya mungkin di skala 125 ini ke 95 lu sangat sangat tipis banget tapi tetep aja kurang kan berjalan by the way Nia ini temen gue di UI dulu dia di FIB Fakultas Ilmu Budaya di Departemen Filsafat gue Sosiologi dulu nah lu kan kuliah Filsafat yang belajar ilmu sosial ilmu politik kan gue iya kenapa gue yang akhirnya di DPR gitu lu coba cerita dulu lah perjalanan karir setelah lulus dari Filsafat sampai lu memutuskan kayaknya gue ingin berkontribusi di politik gue gak yakin sih lu semulia itu tapi maksud gue maksud gue kan masuk ke DPR itu kan orang banyak juga yang nanya gimana cara jadi TA kalau jadi anggota DPR kan daftar ke partai politik dicalonkan di pemilu kalau lu sendiri gimana jadi gue dulu memang satunya Filsafat UI terus gue ngambil S2 di luar di Itali jurusannya ilmu politik dan hubungan internasional apa kampus lu apa namanya Calabria sebut pakai spelling Universita della Calabria Francesco Fabio Fabio jadi disitu terus mungkin itu kali ya link gue untuk akhirnya dapat kerja di komisi 1 juga dulu terima kasih banyak buat senior gue karena ada senior gue dulu juga politik 2005 terus pas di luar juga jadi senior gue juga di Calabria juga lu di Calabria tuh kan lu sempat kerja di luar negeri dulu lama kan dia ini pulang ke Indonesia kaget udah ada polarisasi kok polarisasi dulu gak gini-gini amat dulu gak terlalu orang gak seniat itu berantem politik jadi memang gue kaget itu memang bener sih gue kaget karena dulu ya kita tau lah ri jaman-jaman kita gitu kan gak terlalu ke kiri banget gak terlalu ke kanan banget gak terlalu center juga kalaupun lu mau ngaku kiri gak ada yang judgment lu gitu kan iya kalau sekarang kan kiri adalah tidak mampu kiri adalah tanda mampu iya gitu terus yaudah akhirnya iya singkat singkat cerita gue ditawarin sama temen gue karena kebetulan waktu itu komisi lagi oprek gitu kan oprek recruitment gitu jadi gue suruh normal lah kayak lu pelai-pelai kerja gitu kan gue dikasih apa requirementnya gue bikin CV gue bikin surat lamaran kerja terus gue itu udah jelas maksud gue lu dari mana record lu sampai lu bisa itu mungkin lebih ke gue di ilmu politik dan hubungan internasional nah terus lu kerja di luar negeri dulu lu kerja luar negeri dulu gue sempet kerja di NGO di Malaysia gitu yang fokus terhadap pendidikan refugee dan apa itu namanya disana tuh dibilangnya B40 Community jadi orang-orang yang tidak mampu lah gitu nah lu pernah di New York juga dulu iya dulu gue sempet diundang jadi apa ya tahun berapa kalau gak salah 2015 di UN untuk ikutin training workshop terkait dengan global peace something-something artinya lu ini diambil di komisi artinya lu punya record kan komisi 1 salah satu urusannya adalah urusan internasional mitranya kemen lu artinya lu juga punya record itu nah maksud gue orang banyak yang berpikir gini nih ya masuk ke DPR itu harus soal koneksi lu relawannya si kandidat kalau lu kan memang merit base gitu ya orang yang lewat sistem keahlian gitu memang TADPR kan banyak juga yang jatah relawan gitu misalnya dan by the way sorry gue mau atung kalau TAKomisi itu memang require dia S2 soalnya kan dia lebih masuknya tuh karena lebih subsan ya jadi dia lebih dibutuhkan untuk lu backgroundnya yang cukup solid gitu memang ada recruitment kayak gitu untuk tenaga ahli komisi nah kira-kira dengan ilmu dan pengalaman lu yang udah bertahun-tahun di luar negeri dan sampai lu kaget ada polarisasi di Indonesia itu lu ngebayangin sesuai gak dengan ekspektasi lu ketika lu jadi TA DPR gitu kalau misalnya gue fresh grade nih gue masuk ke DPR ya udah gue anggap gue investasi waktu gue untuk belajar aja kalau lu kan tentunya udah mulai banyak ekspektasi macam-macam dengan berbagai macam perjalanan karir lu gitu ekspektasi sih pasti ada tapi yang gue pelajarin ada dimanapun lu bekerja dan dimanapun itu lu berada you must maintain your expectation gitu jadi gue berusaha untuk pasti yang pertama adapt dengan sistem itu adapt dengan isu-isunya adapt sama pola kerjanya karena kalau lu kerja terbiasa kerja di luar kerja bareng sama orang luar kerja lu cenderung misalnya gini profesionalisme lu tuh lebih gue gak bilang disini profesionalisme gitu gak ada ya tapi beda aja gitu unik aja kalau disini gue ngeliat gue belajar gimana sih harus jadi gimana sih gak cuma bisa profesional tapi juga bisa loyal jadi teman gitu gak jadi teman sama bos lu maksud gue jadi temannya bos lu jadi teman terus kalau di luar kan lebih ke cenderung lebih ke urusan kerja urusan transaksional kalau disini gak gitu jadi kayak emang lu harus dan gue ngeliat kalau di DBR ini ya emang emang lu gak cukup pinter lu gak cukup hanya butuh pinter lu gak cukup hanya butuh kayak lu perform baik tapi ya apa itu namanya tadi loyalty itu integritas lu mempertanggungjawabkan apapun itu kepada bos lu jadi hubungannya memang lebih ke gak sekedar transaksional karena lu digaji oleh negara juga iya betul nah terus menurut lu selama ini yang lu bergaulnya sama siapa sih di DPR itu apakah TA sama komisi aja apa TA anggota lu juga bergaul gitu misalnya ada kelasnya gak sih maksud gue diantara TA-TA ada TA yang orang ikut lama gitu misalnya TA senior sebenarnya sih namanya senioritas dimana-mana juga pasti ada cuma kalau disini itu menurut gue gak terlalu ada kelas as long as lu bisa bawa diri lu dan bisa ngebuka obrolan sama temen-temen ya bisa gue kan di DPR ini masih belum terlalu lama satu tahun lebih berapa bulan tapi gue karena mungkin pribadi gue juga gue pengen tau pengen belajar pengen nambah temen jadi gue yaudah gue ini aja gak ajak ngobrol gitu kan apalagi sama TA-TA yang menurut gue udah memang udah lama disitu gitu pasti mereka dari segi knowledge itu udah pasti knowledge value itu udah lebih kuat gitu jadi gue mengakrapkan diri sama mereka-mereka nah satu lagi isunya disitu adalah partai politik lu kan bukan anggota partai lu udah anggota partai sekarang gue gak tau bukan anggota partai nah itu gimana tuh pembedaannya kan juga ada TA yang anggota partai ada yang enggak gitu kan ada yang ya jatah relawan tadi yang gue bilang gitu itu balik lagi yang gue bilang terhadap tiga pembagian itu tadi ya ada pembagian yang komisi tenaga ahli komisi tenaga ahli anggota sama tenaga ahli fraksi karena gue urusan gue gue memang kecenderungannya bukan kecenderungannya emang domain gue adalah di kekomisian jadi hubungan komisi dengan mitra misalnya kayak kita ada masalahnya buat anggaran gitu kan prosedur di anggaran karena peran kita kan peran dan fungsi kita ada tiga kan legislasi, anggaran kontrol sama kontrol pengawasan gitu kan gue TA senior oke jadi kalau di anggaran gitu kan ya di anggaran jadi domainnya memang situri jadi gak ada hubungannya sama keparten itu itu mungkin lebih kerananya TA fraksi tapi lo acara keparten lo gak ikut? kebetulan gak belum pernah ikut belum pernah ikut? karena emang fokus gue disitu oke bu apa bos lo pengurus gak sih di parten? ya namanya juga anggota parlemen ya pasti pengurus parten gak pengurus ya di struktur ya berarti banyak juga anggota DPR yang gak di struktur gitu iya kan iya betul iya kan lo kayak gue gak pernah ke DPR ya bos gue kan banyak gitu kan ada anggota DPR yang punya gedung di DPR tau gak lo? anggota DPR yang punya gedung di Senayan dia punya gedung namanya Mardani Pujasera itu mama gedung kita bersama halo Bang Mardani itu jokes gue kalau ketemu Bang Mardani satu-satunya Mardani punya gedung di Senayan di Pujasera itu Mardani Pujasera tapi lo dulu gimana? lo kan udah nanya sama gue dan gue kan gak lama juga jadi gue juga gak terlalu sebenernya gue lagi ngotak-ngatik lo lagi cari apa ya format terbaik format terbaik dan adopt yang sebaik mungkin yang gue bisa gitu lo sendiri kan dulu pernah terlibat disitu bahkan untuk jadi TA ketua MPR masih ada kartunya itu kayak gimana apa lo melihat juga ini merepresentasikan diri lo yang dulu atau gak? melihat yang mana yang tadi itu gue balikin gitu oh yang mbak-mbak yang viral di TikTok itu gue sih ngerasa ada ya sisi itu gitu misalnya kan event-event di daerah gitu misalnya kan kalau udah jam sore gitu kita udah gak ada kegiatan apa-apa kan bisa santai-santai juga gitu ya ya maksud gue lo walaupun dibayar negara kan gak harus bekerja 24 jam juga kan sebenernya kan dan memang ada sisi itunya tergantung bos sih kalau bos lo misalnya kayak gue dulu ikut misalnya 5 titik sehari dan gak nginep gitu jam 4 pagi gue udah di bandara di VIP itu jam 9 malam gue udah di Soekarno-Hatta lagi ya itu di 5 pernah 3 pulau sehari tapi pemandangannya auditorium semua gitu ya gue pernah ngalamin lah hal-hal kayak gitu gitu dan terkadang ada momen-momen kosong di daerah atau momen-momen kosong tuh betul-betul berharga banget gitu gue gak lagi judgment ya tapi salahnya orang ini adalah menurut gue ya kita harus kritik juga gitu ya salahnya adalah dia gak sensitif gitu bahwa dia digaji oleh duit masyarakat ya uang rakyat gitu yang mana rakyat ini kerjaannya kan gak sama semuanya ada yang rakyat ini kerjaannya yang dorong gerobak ada yang gak bisa tidur di rumah yang layak gitu dan lo bekerja di public service gitu ya kalaupun ada fasilitas yang lo gak dapatkan sebaiknya lo jaga-jaga orang biar gak ada social unrest gitu biar ketimpangan tuh gak betul-betul lo perliarkan kepada publik sih gue lebih ke situ dan berapa banyak di tiktok pengangguran-pengangguran yang kesel lihat video itu kan gue yakin yang ngebully itu mostly pengangguran atau skrup kapitalis budak korporat gitu nah maksud gue itu juga harusnya jadi standar etik bukan hanya di DPR tapi orang yang hidup dari APBN atau APBD ada kesadaran moral gitu kalau lo diberikan fasilitas oleh negara kalau lo mendapatkan privilege dari negara yo jaga itu gitu jaga biar gak ada kecemburuan gak ada social unrest dan ini menurut gue sesuatu yang harus dikritik mungkin waktu senggang gue lebih banyak daripada orang-orang itu dulu mungkin gitu ya misalnya gue tiga hari keliling di hari keempat kelima ke enam gue bisa libur gitu sampai weekend gitu dari tujuh hari gue kerja cuma tiga hari tapi lo sempat berapa tahun disitu satu tahun lebih udah pernah tipes berapa kali belum sih masih ger gue agak naik naik turun tapi disitu kan kita juga belajar gitu melihat gitu sisi lain gitu kalau gue dulu pas gue jalan mahasiswa pasti kayak anggota parlement ini harusnya kerjaan ini enggak kok ketika gue ngikut sama mereka mereka benar-benar bekerja gitu loh jadi itu memang yang kita juga harus apa ya harus tapi yang gak kerja juga banyak anda jangan bela-bela juga tapi gini ya karena ini lembaga yang gak yang gak terstruktur ya maksud gue ini kan gak ada bos-bos banget disini dan gak ada yang anak-anak buah banget gitu ya jadi komandonya kan gak satu komando ya gak bisa gue anggota DPR memerintah lo anggota DPR yang lain gak bisa walaupun gue ketua fraksi atau gue ketua DPR sekalipun gitu gak gak satu komando jadi dua tiga orang yang kerjaannya melenceng gitu itu wajar aja sih menurut gue jadi wajah dari DPR itu gitu ya karena orang pasti akan ingetnya itu gitu tapi apalagi ya tapi kalau lu sih gue lihat karena lu di komisi satu isinya kan jagoan-jagoan parlemen semua jagoan senayan semua gitu kan coba lu lihat dalam tanda kutip ya komisi-komisi air mata kan aku juga baru tahu di komisi air mata iya di DPR kan ada istilah komisi mata air sama komisi air mata oke oke yang gak ada proyeknya yang gak ada prestisnya gitu kalau komisi satu itu kan prestisius komisi tiga itu berkuasa banget gitu kan komisi dua itu pintar-pintar misalnya image-nya gitu karena komisi dua kan mengkonstruksi otonomi daerah birokrasi dan lain-lain satu tuh hubungan luar negeri tiga hukum berkuasa banget powerful bisa kontak langsung sama kapolri gitu misalnya kan bener-bener ya enam tuh misalnya banyak dapat support dari BUMN gitu kan gue udah hafal lah gue semuanya tuh ya sebelas itu pinter aja tapi gak ada wewenang yang terlalu signifikan karena mitranya gak megang-megang anggaran banget memang ke MenQ yang ngatur anggaran tapi anggarannya kan gak segede PU gitu misalnya kan jadi ada ada nuansa kayak begitu dan gue ngeliat lu di komisi satu karena memang orang-orang jagoan semua sih disitu kan iya kan Bupuan komisi satu dulu Pak Pram komisi satu dulu Pak Zul juga pernah komisi satu Zul Kifriyasan terus oh dia lebih hafal jagoan-jagoan semua jago-jagoan semua komisi satu gitu makanya menurut gue kalau lu melihat bahwa anggota lu bekerja banget ya wajar aja karena memang pemain jagoan semua yang ada disitu gitu kandangnya jago-jagoannya ibaratnya itu kelas unggulan lah kalau di SMA itu gitu oh iya kelas satu lah ya nomornya jadi nomor satu benar gak pandangan gue menurut tepat jadi gak cuma benar tapi tepat ya itu tadi balik lagi ya gak tergantung pengalaman kita satu gitu dan itu kaitannya sama bos-bos juga kaitannya dengan lingkup skop kerja perkomisian itu bukan berarti komisi yang tadi mata air air mata gak ada itu itu benar-benar gak kerja tapi gak kerja gitu tapi mereka memang terlimitasi gitu dan jagoannya gak sebanyak di komisi satu poin gue sih itu ada yang bapuk-bapuk juga ada yang masuk ke situ kalau satu bapuknya agak dikit lah gitu iya karena kan komisi satu balik lagi ngurusin masalah-masalah yang menurut gue cukup krusial ya buat republik ini gitu kayak pertahanan iya kan yang high ini ya yang high risk high risk ya jadi itu mau gak mau orang yang bekerja di skop itu harus gitu badan intelijen juga badan intelijen mitra anda kan BIN itu kenapa sih kenaikan anggaran BIN kemarin tuh lo ngikutin gak yaudah ngikutin tapi gak usah untuk gue sepil di sini ini kan mau mendengarkan curhatan para TA gitu itu termasuk curhatan TA ya bahwa ada hal yang gak arif untuk dibicarakan dibicarakan di public bener-bener sama kayak mbaknya itu mungkin gak arif untuk dia bener lo tadi tepat ketika bilang mungkin dia sah-sah aja perekspresi cuman dia gak sensitif karena itu balik lagi DPR kan sebagai lembaga yang kita harus sakral lah ya karena dalam operasionalnya kan dia pake APBN itu rumah rakyat rumah rakyat jadi harusnya dia lebih sensitifitasnya dinaikin lagi gitu gimana lo ada gak liat pamdal-pamdal ganteng gitu belum pernah viral sih ya kalau polisi ganteng kan sering satpol PP ganteng aja sering viral kalau pamdal pamdal udah belum belum coba gue cek-cek lagi karena itu tadi bro speed gue ini banget jadi gue gak sempet ngeliat pamdal yang yang agak oke pamdal itu pengamanan dalam namanya nah itu tuh di DPR itu gak boleh ada senapan laras panjang jadi yang ngamanin itu gak boleh dari apa aturannya gak boleh dari TNI atau Polri kan ya memang harus ada satuan sendiri yang mana itu merupakan spirit dari supremasi sipil dan demokratisasi di Indonesia gitu betul betul nah ini gue mau nanya soal kominfo dikit nih soal gue mitra lo lo kemarin kan sempat heboh banget tuh netizen nah kira-kira aduh bos gue jawab apa nih ya kalau ditanya ada pikiran kayak gitu gak kira-kira aduh ada pikiran kayak gitu lagi udah harus udah harus balik lagi sensitivitas lo dari angka 1 dinaikin level ke angka 100 jadi lo harus lebih peka meng-capture itu karena kan itu kita kan namanya juga akade alat kelengkapan dewan jadi kita harus jadi mata duanya ya apa mata dua jadi kayak harus juga kan dia kan gak ngerjain itu doang dia ngerjain banyak hal jadi kita harus sensitif juga dan itu kemarin ya terkait dengan kominfo sih sebenarnya udah clear ya itu kan masalah pendataan aja jadi gak ada yang menurut gue kayak direnggut itu menurut gue terlalu berlebihan karena kita cuma mau mendata platform-platform global yang ada di Indonesia tujuannya untuk apa ketika ada kebocoran data gitu-gitu kita lebih gampang lagi gitu loh untuk menelusuri atau menyelidikinya jadi itu hal yang lumrah dan kalau gak salah tujuh negara dua diantara India dan Korea Selatan juga akhir-akhirnya juga bencar melakukan itu jadi tidak ada kebebasan perekspresi yang direnggut tapi cuma pendataan itu aja dan lo disini gitu lo harus patuh dengan disini ketidakpatuhan atas ketidakpatuhan itulah pemblokiran itu terjadi tapi kan itu kan merugikan banyak orang katanya gajinya gak bisa masuk ada duitnya masuk ke situ terus udah beli banyak game tahunya gak bisa dipakai lagi gitu segala macem segala macem kalau gue kasih contoh satu misalnya mungkin Paypal ya Paypal kan sempat sementara diberhentikan terus habis itu dibuka lagi dikasih waktu lima hari untuk paling gak untuk para konsumen kliennya untuk narik duit atau nge-transfer gitu gitu jadi memang ini diharapkan dengan kayak gini itu lebih tertib aja gitu aja gitu loh jadi gak gak ada yang kayak gue duit gue jadi gak bisa diakses gitu kan kita udah kasih warn ke yang pemilik aplikasi gitu jadi tapi memang disini memang pemerintah harus lebih ekstra lagi ya meliterate gitu loh supaya orang-orang juga paham maksudnya di blokir itu apa jadi gak ada berarti harusnya ini tanggung jawab pengelola aplikasi untuk ngasih tau ke penggunanya salah satunya bisa jadi masuk ke arah situ gitu loh jadi gak cuma pemerintah juga yang punya usaha ekstra untuk meliterate tapi juga dari pihak platformnya kan ini gue yakin udah ada komunikasi yang intensif lah antara pemerintah dan tapi gimana penurut lu ngeliat menteri malah babak belur sama kementerian mitra lu gitu di DPR apa di komisi 1 kira-kira gimana suasana suasana ruangan lu ketika itu maksud gue suasana meja kerja lu des lu lah waktu isu itu kenceng banget kan itu ngeri banget emang seminggu terakhir emang cukup apa ya gue aja ngeri bacanya kasihan gue sama Pak Jody yang beneran maksud gue ya sebenernya beliau juga kita bisa bilang gak gak benar sepenuhnya gitu ya ya harusnya suratnya ke Paypal itu udah dikasih tau udah di lebih di campaignnya lebih kenceng Paypal ini segala macem kalau lu gak ini gue tutup tolong warga masyarakat yang menggunakan ini saya kasih waktu 5 hari karena aplikasi ini tidak akan di akan diberhentikan dulu sementara sampai mendaftar gitu sosialisasi itu kayaknya kurang kenceng gitu oke gue sepakat dengan sosial yang kurang kenceng tapi kemarin juga aspirasi dari masyarakat juga ditampung akhirnya kan dikasih waktu untuk 5 hari lagi untuk dibuka untuk masyarakat itu kan abis dibully bos kalau gak dibully kan beda cerita itu kan menerima aspirasi jadi lo bedanya apa itu bully sama aspirasi lo menerima aspirasi dan akhirnya pemerintah terbuka untuk itu gitu loh nah kira-kira gimana suasananya ruang kerja lo ketika itu ya pasti tegang lah ya kan tegang takutnya kan agak-agak sensitif ya permasalahan ya sensitif banget takutnya gue gak lagi nanya pendapat lo sebenarnya tapi nuansanya nuansanya ya nuansanya lebih tegang karena satu kita ambil apa ya salah perspektif gitu ngeliat perspektif yang mungkin kurang tepat akan mengakibatkan ya itu lagi makin kenceng lagi tapi ada deviasi berarti antara kepemahaman lo di DPR dengan pemahaman masyarakat ini ada bias perbedaan yang signifikan gak sih menurut lo iya kan beda ya beda kan masyarakat itu lo tau lah masyarakat kita gitu ketika mereka denger kata blokir itu seolah-olah kayak maknanya udah beda maknanya udah kayak wah ini kayak ini padahal itu shock terapi dalam tanah kutip tapi kalau lo liat di laman kominfo sendiri itu tuh dijelaskan kok platform asing yang terdaftar kalau gak salah ya kita coba buka nanti ada yang terdaftar ada yang diberhentikan sementara jadi gak ada yang tapi waktu itu komunikasi berarti kementerian sama komisi satu gak pun komunikasi terjalin tapi yang jelas ketika isu itu ada pasti karena fungsi kita di DPR dan pengawasan pasti kita anggota parlemen disini pasti cukup sensitif untuk menangkap fenomena masalah isu kemarin sempat ya berarti ya berarti intensif banget cukup intensif dan cukup mendegangkan nah ini yang kedua hal yang juga penting nih akan menjadi pekerjaan lo dan bos lo bos lo dan teman-teman dan timnya gitu soal data pribadi gitu nah itu gimana perkembangannya sekarang nah untuk perkembangannya saat ini alhamdulillahnya di masa sedang di ma ini 371 kalau gak salah ya dem itu telah di ketok artinya udah oke tinggal tinggal proses ke selanjutnya lah jadi ya good thing sih buat kita untuk 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 apa untuk bisa ngegolein itu karena itu juga penting banget jadi kayak ruang digital kita makin melebar jadi dibutuhkan kontrol itu sebenernya kontrol itu sebenernya gak merugikan dalam arti kayak oh nanti gue gak bisa ini nanti gue gak bisa itu enggak justru melindungi hak-hak kita gitu loh dalam hal ini perlindungan apalagi untuk yang kayak sekarang kan ada pinjol vintech kan lagi kenceng jadi itu untuk mengakomodir bu Sri Mulyani aja dapet SMS pinjaman loh kalau kata netizen dari IMF gak ini dari pinjol ada beritanya jadi masuk ke nomornya iya bu Sri Mulyani aja dapet SMS pinjaman kalau kata netizen dari IMF enggak dari pinjol dari pinjol iya jadi itu mengakomodir itu tadi dan ya supaya ya lebih kan kita gak punya selama ini kan kita ada sebenernya tapi gak se-comprehensive di rancangan pdp ini nah gimana sih perasaan lu ketika kerjaan lu ternyata oh lolos nih udah selesai nih gitu ya seneng sih sebenernya seneng karena walaupun lu gak terlibat langsung pastinya tapi lu menyiapin bahannya kan lu juga mengamati prosesnya kalau di pdp ini kan kita dibantu sama tim asesan di DPR ya jadi mereka apa gue bisa karena balik lagi gue baru jadi gue kayak lebih ke nge-observe gue tau oh ternyata ada apa ya and apa dinamika ketika di ruangan sidang itu membahas itu gitu kan ketidak pahaman ketidak saman perspektif itu bermain gitu-gitu gue enjoy gitu kan dan akhirnya bisa apa walaupun gak berkontribusi banyak berkontribusi banyak tapi paling gak gue jadi saksi mata ketika RUU itu apa di kupas sampai nanti akan disahkan itu menurut gue sih sebagai warga negara Indonesia ya salah satu bentuk apa ya kebanggaan kebanggaan tersendiri jadi saksi sejarah jadi saksi sejarah paling gak untuk 10 tahun ke depan kan cucu gue anak gue atau anak lo dulu oh ternyata kan niat eh tante niat dulu paling gak anak lo punya ada cerita itu anak lo ntar aja gitu nah kalau lo mau ngasih tau nih orang-orang nih kalau lo mau gak apa merasa apa namanya gimana sih kalau ada yang pengen jadi TADPR dan apa sih hal menarik yang bisa dijanjikan selama paling gak selama pengalaman lo ini yang membuat orang tertarik untuk kompetitif masuk jadi TADPR gitu kalau jadi kompetitif kan orang-orang yang bagus kan makin banyak juga yang daftar gitu apa ya ya kalau untuk TA untuk jadi TA komisi 1 ya pastinya harus S2 dulu S1 S2 paling gak dengan S1 S2 yang juga sesuai dengan lingkup itu tapi lebih lebih dipentingkan sih analytical sama critical thinking kayak gitu tadi sih gitu lo pekal lebih sensitive terhadap isu-isu dan kalau lo suka politik lo suka isu-isu terkait dengan sosial politik intinya gitu dan kenegaraan lo sangat gue encourage untuk masuk dan lo akan mengamati dan merasakan pengalaman yang sakral itu ketika lo membantu para anggota parlemen ini untuk mensupport mereka untuk menyalurkan aspirasi aspirasi nah lo ngeliat gak sih kalau lo ya merasa gak sih kayaknya dikontribusi gue gak sebesar itu gue mau jadi anggota aja deh kan banyak TA itu ruang tunggu menuju jadi anggota iya kan iya kan bahkan Bang Fahri Hamzah itu juga dulu TA kok Bang Fahri iya Fahri Hamzah itu pernah jadi TA seingat gue dan banyak kok beberapa orang itu mantan TA-nya sini mantan TA-sini ada beberapa gitu lo gimana kalau gue kalau gue sama kayak lo aja lo kok nyaman-nyaman nyaman-nyaman enggak kalau gue untuk keinginan untuk jadi apa anggota kayaknya gue enggak karena buat gue untuk lo jadi seorang anggota parlemen itu berat banget entah itu gimana pandangan miring di luar ya tapi menurut gue lo harus punya mental yang seribu ton gitu kuat untuk untuk menghadapi pertandingan politik dan itu semua dan apa ya membawa aspirasi masyarakat rakyat disitu lo fight for it gitu dan menurut gue gue jauh dari kapasitas itu tapi berat-berat banyak juga yang daftar gue liat iya dan itu memang mereka yang punya kita kan 270 inhabitant gitu jadi wajar kalau banyak yang apply karena kan 53 kali seberapa tuh banyak lah itu lebih banyak lebih banyak jadi mereka memang ya pasti banyak lah yang ikut tapi kalau gue sendiri sih kayaknya enggak apa yang membedakan TA yang akan go politik sama yang oke gue be professional jadi being professional aja mungkin TA yang go for politik mungkin mereka akan lebih cenderung pengen apa ya masuk ke politik masuk ke partai karena satu roda maksudnya satu roda satu kendaraan yang bisa lo satu tools yang bisa untuk kecup itu ya cuma lo masuk ke partai politik gitu jadi ya network lo harus bener-bener lo ikut dalam penggalangan politik penggalangan politik itu kalau yang kerja-kerja di kantor kayak gue ya udah ini aja isu gue ini pengalaman gue nanti gitu-gitu oke thank you Nia lo ada pesan-pesan gak buat kawan-kawan buat kawan-kawan yang mana yang siapa gitu lo kawan yang mana maksudnya kawan TA gue yang itu kawan TA lu yang itu kawan yang TA yang itu buat gue sih dia harus lebih sensitif aja gitu setiap setiap apa ya posisi jabatan kita kan pasti ada responsibility-nya yang lebih bijak aja gitu kalau kita mau gak sasa aja berekspresi tapi kalau kita gak sensitif kan akhirnya kayak gini gitu dan tapi gue mau apa ya nge-highlight disini disitu satu hal itu tadi sih mungkin dengan kapasitas manusia yang berbeda-beda dengan demand yang berbeda-beda akhirnya orang punya ritme yang berbeda-beda juga gitu mungkin gue juga apresiasi dengan banyak dan gue pengen belajar dari banyak mungkin untuk belajar kerjain kerjain banyak hal dalam gitu ini masa basi takut disalahin kawan apaan sih lo jelek-jelekin gue gak gue ngerti lah gak mungkin sesama bis kota saling mendahului atau saling menilai itu kan gak etis gitu ya tapi maksudnya ya ini jadi pelajaran lah untuk kita semua dan gue karena gue pernah di posisi itu juga dulu jadi gue cukup paham dan kalau gue ngomong sendiri kayaknya gue ngatain orang ini makanya gue ajak lo yang masih aktif gitu oke 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 Nia terima kasih sampai jumpa lagi di Total Politik oke makasih